Intro Salam Inspirasi Selamat berjumpa dalam program serial Inspirasi mengenai keluarga Kali ini saya mau menyampaikan mengenai tips untuk dating dengan anak-anak remaja Cukup sulit orang tua mau mengajak anak-anaknya pergi bersama Padahal orang tuanya sudah punya kerinduan untuk mendekati anak-anaknya Yang lebih parah lagi kalau orang tuanya gak sadar gitu ya Bahwa ya biasa lah anak remaja sama orang tua gak mau deket Ini sudah sadar saja ternyata tidak mudah Saya mau punya tips gimana cara supaya anak-anak tuh mau pergi dengan kita Aja-aja anaknya yuk nak kita ke mal bareng-bareng Atau mungkin katakanlah hari Sabtu mau ngajak anak ke mal gitu ya Hari Kamisnya coba mau ditanya Nak Sabtu mau ke mal gak? Emang kenapa? Kalau mau ya kita bareng-bareng Sore-sore kita berangkat lalu kita makan malam bareng Ya belum dipikir gitu Jumat tanyain lagi Besok mau ke mal gak? Ya belum tau lah gitu Sabtu pagi tanyain lagi Sore mau pergi gak nak? Kalau mau bareng-bareng Ah enggak ah gitu dia Sore-sore dia pergi dia Lalu coba tanyain Kamu mau kemana? Mau ke mal? Loh katanya enggak Sama temen sih gitu Itu artinya anak sedang berbicara kepada orang tuanya Saya mau ke mal tapi gak sama kalian Sama temen Jadi bagi anak remaja Pergi dengan teman itu lebih menyenangkan Jadi kan susah karena untuk orang tua ngajak anaknya pergi Lalu gimana dong pak caranya Supaya anak ini mau pergi sama kita Tercipta bondik ikatan yang baik Orang tua relasinya bagus Karena hanya dalam relasi yang bagus Orang tua bisa menasihati mempengaruhi anak-anak Tips dari saya untuk bisa mengajak anak-anak remaja pergi bersama orang tuanya Ajaklah pergi ke tempat dimana temannya tidak mengajak ke sana Memang butuh waktu Butuh biaya Misalnya anak mau gak? Ke Teping Kraton Apa itu? Tempat yang view-nya bagus Tempat yang view-nya bagus Kayak di luar negeri Tapi sebenarnya cuma di Bandung Cuma itu tebing Langsung jurang Backgroundnya Wow Pegunungan yang bersih sekali Yang penting di kameranya jangan lihat ke bawah Kenapa pak kalau lihat ke bawah? Kelihatan sampah Itu yang membedakan Indonesia dan luar negeri Kamera angle-nya gak perlu melihat ke arah kaki Waduh Nanti kita bisa atur juga Pokoknya bersihin dulu dekat-dekat kakinya Biar ini kayak Wah teman-teman kamu pasti akan bertanya Tuh dimana tuh bagus banget? Dimana tuh? Itu di dekat Bandung ya Kalau tinggal di Bandung ya Ada yang pergi sama temannya Ini konteksnya saya ini di Jakarta gitu ya Mengajak anak pergi Yang teman-temannya gak ngajak pergi Itu aja mungkin dia mikir Tunggu deh pak loh Kenapa tunggu? Mungkin dia akan ngajak temannya Mau gak liburan ke sana gitu Tapi begitu cukup jauh kan Ke teman-temannya mungkin gak ada yang mau gitu Akhirnya dia mau pergi sama kita Jadi kita boleh mengajak ke tempat-tempat Dimana temannya gak ngajak ke sana Saya ajak anak saya Pergi ke air terjun di Curug Dari Jakarta ini gak terlalu jauh Dari dekat Sukabumi, Gunung Salah Ada air terjun Nah tentu mengajak kemana pergi Sesuai dengan kesukaan anak Anaknya sukanya kuliner Ya udah aja aja ke tempat kuliner yang agak jauh Yang unik Yang temannya gak ke sana gitu Atau yang agak mahal Yang temannya gak ngajak ke sana Kan mahal Temannya gak bayari Atau dia membayari mahal Jadi kita ajak ke tempat Yang temannya gak mengajak ke sana Kalau kuliner Air kuliner yang eksklusif Ya bisa murah tapi jauh Atau dekat tapi mahal Atau kalau temannya seperti Atau anaknya seperti anak saya Sukanya outdoor Udah Ajak pergi ke tempat air terjun Pergi ke Gunung Pergi ke Raja Empat Pergi ke Komodo Jadi saya banyak mengajak anak-anak saya Liburan-liburan aja dulu Katalah liburannya dua hari, tiga hari Sudah mendekati mau pulang Makan malam terakhir Nah itu boleh diselipkan nasehat Jangan berangkat Dan nasehati Dia sudah tahu nih Ini Pak-apa ini pasti Yang lama-lama ini Rencananya Sempanjang jalan mau ngoceh nih Jadi Dia gak menikmati Tapi ketika perginya Apalagi lama gitu ya Saya pernah membawa anak-anak saya Ke Pegunungan Dieng Waduh Lihat kawah yang bagus Wah bahkan anak bisa bilang begini Papa ini kan dano Di atas itu kan ada bukit Kalau kita naik ke atas bukit Pak Pasti view-nya bagus Pak Nah ikuti juga Pergi ke atas bukit ya Jalan kagi Walaupun kita sudah tua gitu Tapi kan Ini demi anak-anak gitu ya Jadi Ke atas bukit Walaupun harus berjalan Dan sampai di atas juga Wah jadi teman yang menyenangkan Wah View-nya bagus banget gitu ya Jangan jadi orang tua yang berkomentar gitu Sampai di atas bukit Ya gak ada papanya Kalau mau ada papanya di mal gitu ya Jadi Kita menjadi teman yang menyenangkan Berkomentar yang menyenangkan Kalau perlu jadi tukang fotonya Nih papa yang ambil fotonya Lompat 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 Kamu lompat papa ambil berapa kali gitu Bisa gak ambilnya Ya kalau gak bisa diulangin lagi Jadi kita menjadi tukang foto si anak Jangan Kaget Kalau anak berkomentar yang tidak baik Ya apa Ini papa potennya gak bener nih Potennya gak bener nih Padahal yang bukan yang motet Yang gak bener Dia kan belum terbiasa Bergaya depan papanya Jadi mungkin Gayanya gak bagus Ya bilang aja Oke papa ulangin lagi Kita ulangin lagi foto Kalau perlu sambil duduk Sambil glosser Terserah aja Nanti anak mengarah aja gimana Kita coba-coba Sebagainya Nah apa ini bener pak Bagus pak Ya bagus Karena kan dia sudah biasa Berekspresi Senyum Ketawa Ceria Depan bapaknya Akhirnya Artinya Orang tua dan anak Sudah terbangun relasi Kalau sudah terbangun relasi Baru ngasih nasihat Bahkan belah perlu Jangan Kalau ini baru pertama kali Pergi dating Atau liburan bersama anak Jangan saat itu Sekali Dua kali Bahkan udah pulang Udah di rumah Sambil makan malam Tapi relasinya sudah terbentuk Baru memberi nasihat Karena tujuan utama Pergi bersama anak Adalah membangun relasi Karena masalah utama Adalah relasi Memberi nasihat itu gampang Kalau ada relasi Konten nasihat Gampang banget Anda cari di google Di instagram Dengan mudahnya Konten nasihat itu Dicari Tetapi Ketika sudah dapat Disampaikan kepada anak Anak itu terima gak Dengerin gak Nurut gak Nah disitulah Penentunya adalah relasi Berbicara membangun relasi anak Anaknya usia dini Gampang banget Beliin coklat Ajak jalan-jalan Beliin es krim Udah terbentuk relasi Terbentuk Yang susah itu Di usia remaja Ketika anak usia remaja Wah aduh Ngajak pergi ke tempat Yang dia suka aja Kalau dia ada alternatif Pergi aja sama temen Jadi gak mau Pergi dengan kita Makanya Butut tips Pergilah ke tempat Dimana temennya Tidak mengajak ke sana Nah kalau begitu Sudah pergi Jagalah suasana Suasana suka cita Tetap ceria Tetap cheerful Suasana yang tidak Merusak relasi Dalam situasi yang baik Relasi yang baik Maka orang tua Doppel pekerjaannya Menjadi gembala Yang memberi teladan Lalu menjadi guru Yang mengajar Orang tua harus Menjawab pertanyaan anak Mengapa begitu pak? Mengapa? Urus jangan tanya Mengapa? Gak boleh Gak boleh Anaknya sudah 6-12 tahun Maka orang tua Yang mengajar Karena Wah jelasin Anak bertanya Macem-macem Bagus Berarti itu anak pintar Tapi anak di atas 10-12 tahun Remaja Waduh Kita sudah jadi gembala Yang memberikan teladan Guru yang mengajar Gak cukup Kita harus menjadi Sahabatnya anak Karena anak remaja Itu dekat sama sahabatnya Dia pakai baju apa Beli HP merek apa Rambutnya gaya gimana Ke salon apa Itu semuanya temannya Yang mempengaruhi Maka anak gak bertanya Ke orang tuanya lagi Pak-papak punya HP merek apa ya Enggak Dia minta duit Ke orang tuanya Tapi merek apa Yang cocok Tipe yang apa Dia tanya temannya Nanti aku besar Mau jadi apa Jangan-jangan juga Teman yang ditanya Nanti kalau kamu besar Menjadi apa Kalau aku cocoknya apa Ngobrol sama temannya Orang tuanya Ngasih nasihat Marah dia Gak mau denger dia Masuk kamar dia Kenapa? Karena orang tua Tidak menjadi sahabatnya Ketika orang tua Menjadi sahabat Anak remaja Maka orang tua Tetap bisa Menasihati anak remaja Mempengaruhi Anak remaja Tapi untuk menjadi sahabat Perlu berinteraksi Untuk berinteraksi Perlu pergi ke tempat Yang dia tidak pergi Dengan temannya Nyambung ya Jadi itulah tips hari ini Bagaimana kita bisa menjadi Sahabat Bagi anak remaja Dan tetap menjadi orang tua Yang mempengaruhi mereka Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!